Pelantikan 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Provinsi Papua Barat akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober mendatang sesuai jadwal pemerintahan namun untuk 9 anggota DPR PB dan Jalur Otonomi Khusus belum ada jadwal pelantikannya. Demikian disampaikan PLT Sekretaris DPR Papua Barat kepada sejumlah wartawan usai mengikuti upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional pada 18 September 2024 di halaman kantor gubernur Arfai Manokwari. Eduardo Wansiwa mengatakan sesuai jadwal pemerintahan pelantikan 35 anggota DPR Papua Barat akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober mendatang namun untuk 9 anggota DPR lainnya yang berasal dari Jalur Otonomi Khusus belum akan dilantik mengingat petunjuk dari kementerian dalam negeri belum dikeluarkan. Dikatakannya mengingat jadwal pelantikan anggota DPR Papua Barat periode 2024 2029 telah ditetapkan sehingga untuk penetapan APBD Perubahan 2024 akan digenjot karena akan dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPR Papua Barat saat ini bukan pimpinan dan anggota DPR yang baru. Bapak kita tanggal 2 itu tidak pasti ya? Pasti. Tanggal 2 karena itu kalender nasional untuk sesuai dengan masa berakhir DPR yang masih berakhir. Bapak total kita punya itu 3.35 ya Bapak. Tambah Otsus 8. Tambah Otsus 8. Tambah Otsus 9. Tapi Otsus ini kalau? Iya. Oh kita duluan yang Otsus belakangan pelantikan ya? Oke sebetulnya. Berarti Bapak untuk pembahasan eh makanya untuk sedang anggaran perubahan juga diusaha kan baru pulang ini. Jadi sebelum pelantikan ya Bapak? Sebelum pelantikan. Berarti sebelum pelantikan sih ketuk tangguh. Siapa? Siapa? Ari Armstrong, CWM Channel, Biro Manokwari.